Berita selanjutnya pemirsa memiliki prestasi yang unggul dalam bidang pendidikan serta lembaga sosial PC Muslimat NU Kudus menjadi organisasi muslimat terbaik di Pantura Pernyataan tersebut disampaikan langsung pimpinan wilayah Muslimat NU Jateng Ismawati Apresiasi tersebut disampaikan di hadapan beserta konferensi cabang Muslimat NU ke-13 di Gedung Serbaguna PA Darul Hadona Muslimat NU Wergu Kudus Ismawati berikan apresiasi kepada pengurus cabang Muslimat NU lantaran memiliki prestasi yang belum dimiliki oleh pengurus muslimat di kabupaten lain dan Muslimat NU Kudus dapat menjadi pendorong pengurus lain untuk tergerak menyusul prestasi yang dimiliki oleh Muslimat Kudus Seperti beberapa prestasi yang dimiliki Muslimat Kudus yakni sekolah dasar unggulan dan juga perguruan tinggi yang sampai saat ini masih menolak banyak peserta didik lantaran banyak siswa yang saling berebut untuk mendaftar Kudus ini memiliki lembaga pendidikan yang lebih daripada kabupaten yang lain contohnya sementara yang lain itu TKRA TPG yang menjadi pendidikan yang memang ditangani oleh muslimat karena diatas itu adalah yang ditangani oleh Ma'rif ataupun LPTNU untuk perguruan tingginya tetapi Kudus ini sanggup menyelenggarakan SD kubulan dan selalu menolak menolak nulitnya karena jumlahnya yang selalu overload setiap tahunnya dan juga masih punya perguruan tinggi juga yang dimana perguruan tinggi ini maupun SD ini belum bisa ditayani oleh lembaga pendidikan Muslimat NU di kabupaten kota yang lain itu Dalam konferensi cabang Muslimat NU Kudus diadiri langsung PLT Bupati Kudus pengurus wilayah Muslimat NU Jawa Tengah dan ketua PCNU Kudus PLT Bupati berharap dengan adanya reorganisasi dalam tubuh Muslimat NU Kudus diharapkan dapat terus menjadi pelopor dalam masyarakat Antisipasi ibu ini sangat luar biasa terhadap kabupaten kudus karena di era pandemi seperti ini tentunya ibu-ibu sangat berperan luar biasa yang terutama ibu-ibu Muslimat ini maka tadi saya sampaikan bahwa ibu-ibu ini adalah bisa untuk sebagai emansipasi wanita jadi bisa menjadi pemimpin, bisa mencari nafkah bisa mengurus rumah tangga semua jadi sangat kompleks sekali di dalam untuk pekerjaannya semoga di dalam konferensi pagi hari ini bisa menghasilkan putusan-putusan dan hal-hal yang untuk kebaikan Sementara itu Ketua PCNU Kudus Ashrafi Masyitoh juga memandang bahwa Muslimat NU telah bekerja keras demi kemajuan bersama di Kudus dirinya sangat mengapresiasi hal tersebut lantaran sejalan dengan semangat perjuangan pendirian NU untuk mengabdikan diri demi bangsa dan negara Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan